Sampai jumpa di video selanjutnya. Lalu tadi ada air kelapa muda, kan tidak memakai gula. Kalau pakai es boleh Pak Ustadz, itu simple aja Pak Ustadz, makasih. Yang kedua berkaitan dengan sakit gigi. Tadi mungkin sakit gigi, nah gigi kita teman-teman sekalian banyak muncul masalah itu. Jadi gini, salah satu penyebab masalah gigi itu ada terlalu asamnya badan kita. Ya mungkin teman-teman dokter G lebih paham tuh. Asam badan kita tuh gara-gara balik-balik ke makanan, ya banyak makanan-makanan asam seperti gula pasir itu kan asam. Nasi putih asam, tepung asam, minyak goreng asam semua. Akhirnya apa? Tubuhnya gak seimbang. Akhirnya apa? Giginya bermasalah, jadi imunitas atau daya tahan tubuh kita turun. Seperti itu kurang lebih, dan banyak teori yang lain. Terus bagaimana caranya kita untuk memperbaiki itu? Salah satu caranya menggunakan yang saya pahami adalah menggunakan oil pooling. Oil pooling itu menggunakan VCO. VCO, pigeon coconut oil, itu nanti anda ambil lalu anda kumur-kumur. Untuk membersihkan mulut. Atau juga VCO itu teman-teman bisa ambil, VCO cari minyak kelapa. Kalau VCO kan pigeon coconut oil, kalau coconut cooking oil itu beda lagi. Tapi itu bisa dipakai juga, nanti caranya begini, saya jarang-jarang untuk bikin pasta gigi yang sehat. Kalau anda ketemu dengan tanah liat, bentonit clay. Nanti teman-teman bisa pakai, ambil bentonit clay ini anda campurkan dengan coconut oil tadi atau minyak kelapa tadi yang sudah beku. Campurin, adukin, itu bisa buat pasta gigi. Termasuk juga sekarang kan lagi heboh-hebohnya sarkoal itu loh, apa arang. Arang itu juga bisa pakai dulu, saya diajarin ibu saya pakai arang itu untuk nyikat gigi itu bagus sebenarnya. Makanya sekarang beberapa pasta gigi yang pakai arang. Dia juga punya sifat antibakteri. Nabi selama-selama waktu perang Uhud, beliau terluka pipinya. Saat itu putri beliau Fatimah r.a. Membakar tembikar, membakar tembikar, tikar itu kan, lalu abunya ditempelkan ke sini. Dan itu salah satu antibakteri antiseptik, karbon itu. Jadi mungkin bisa pakai itu. Kemudian yang terakhir minum air kelapa pakai es, ya suka-suka ibu lah, gak ada yang melarang. Tapi kalau saya sih, saya pribadi jarang minum es. Kalaupun minum itu dalam kondisi yang sangat terik baru saya minum. Kalau enggak air biasa sudah cukup lah. Bebek air hangat atau air netral seperti ini. Tapi kalau mau tetap pakai es ya silahkan aja. Tidak ada masalah, cuma jangan sering-sering sih menurut saya. Kurang bagus buat ginjal. Air es itu kurang bagus buat ginjal. Terima kasih.